Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barang Merukir dengan indah Jejat wangkanku Silamunya takkan Menghapus kisahmu Hingga ke ujung barang Merukir dengan indah 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 Terima kasih Terima kasih Jangan diambil kambing saya Saya mau Jangan Ini yang saya punya Enak aja kalau kamu ngomong Kambing kamu itu aja Belum cukup untuk membayar hutang kamu Dan hutang suami kamu pada saya Kalau gak pakai kambing Mau bayar pakai apa kamu Tapi pak Gak usah pakai tabi-tabian lah Mestinya kamu itu bersyukur Baru kambing kamu yang saya ambil Meri Kalau kamu Gak bisa membayar seluruh hutang kamu Dan bunganya Enggak Rumah rewet kamu itu Akan saya cita Gerti kamu Jangan Jangan rumah saya pak Jangan Sekarang Bawa kambingnya Oke yuran Jangan 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 Ya Allah Eh Jangan Oh Masih ketangkep Eh Enggak 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 Ya udah Aduh capek capek-capek Nyerah Nyerah Ah Tina Eh Kamu Enggak malu main sama aku Nanti orang tua kamu Marah lagi sama kamu Kenapa harus marah Emang kamu salah apa Kok gak boleh main sama aku? Kan, aku orang miskin. Gak bakal lah. Mereka gak akan marahin kamu. Tenang aja. Eh, Tina. Tuhan deh. Bumi bagus banget ya. Bagus banget ya. Oke, aku petik buat kamu ya. Terima kasih ya, Dan. Iya. Tina! Sini, sini, sini! Tine! Berapa kali ayah bilang sama kamu Kamu jangan main sama orang kampung kayak gini? Emangnya kenapa ya? Deni kan baik sama aku. Baik-baik cerewet kamu. Kalau gak boleh, gak boleh. Hei, kampung. Ingat ya. Kamu jangan main lagi dengan anak saya. Kalau itu masih kamu lakukan, saya akan usir kamu dari kampung ini. Ayo. Tapi ya. Udah, ayo. Deni. Bapak! Tunggu, Pak! Kok kami saya diambil, Pak? Hei, itu bukan kampung kamu lagi. Tapi milik saya. Bapak kamu almarhum kan gak bisa bayar. Ya, saya ambil. Pak, saya mohon, Pak. Jangan ambil kampung saya. Perisik kamu. Hei, Pak! Jangan, Pak! Pak! Jampang! Dhani, tolongin aku dong. Aku gak mau pergi sama mereka. Maafin aku ya, Jampang. Aku gak bisa nolongin kamu. Kita gak bisa ketemu lagi dong. Orang ajar! Jadi kamu sekarang sudah punya anak, Tito. Aku sudah lama menunggu untuk bisa membalaskan dendamku padamu. Tapi sekarang, aku bukan Emma yang dulu lagi. Aku sudah sakti. Dan dengan kesaktianku, aku bisa membuat kamu dan keluargamu hancur dan menerita selamanya. Laki-laki kurang ajar! Jadi, kamu memutuskan hubungan sama aku gitu aja? Maafkan saya. Memang diantara kita, sudah tidak ada kecocokan lagi. Dan sebentar lagi, saya mau menikah dengan orang lain. Peganya kamu mau menikah sama orang lain? Setelah semuanya kamu dapetin dari aku, kamu tinggal banget sih. Sudahlah, Emma. Gak usah berpanjang-panjang lagi. Pokoknya mulai sekarang, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Dan kamu jangan berusaha menghubungi saya lagi. Tito! Kamu gak boleh siapakin aku gitu aja. Tito! Aku tidak akan tinggal diam. Tito harus merasakan pembalasanku. Dia dan keluarganya akan aku buat menderita selamanya. Eh, raksasa hitam piaraanku. Aku ada tugas buat kamu. Culik anak perempuan Tito satu-satunya. Culik anak perempuan itu sekarang! Baik, ratuku. Lihat pembalasanku, Tito. Lihat pembalasan sakit hatiku kepadamu! Hehehe! Kupu-kupu, lucu banget. Kupu-kupu. 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 Itu bukan neng, Dina? Aduh. Mendingan saya bilang sama Pak Kito saja. Tuh, kenapa dia main sendirian ya? Ah, kupu akhirnya ngambil luam juga. Ibu, tolong. Pak Kito, Pak Kito. Pak, permisi, Pak. Eh, Dina. Ngapain sih kamu ribut-ribut? Ah, kayak nggak ada kerjaan aja kamu. Ada apa? Aduh, dengerin saya dulu, Atu. Jangan marah. Saya cuma mau ngasih tahu. Kalau anak bapak neng, Dina tadi, saya lihat sendirian masuk ke dalam hutan. Dina? Dina. Tadi dia main di sekitar sini kok. Iya kan ya? Iya. Den. Lagian kamu kalau memang dia ada di hutan, kenapa kamu nggak bawa kesini? Kenapa kamu malah mau kesini sendirian? Mana saya tahu. Untung, bapak saya kasih tahu. Ajar kamu. Udah, sekarang kamu bantu saya cari. Ayo. Ayo, ayo, ibu ikut. Ayo, ayo, ibu. Aya, ibu. Bang Dina. Aaaa. 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 Aaa. Iba. 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 Aaaa. Mana bapak ibungu. Suruh kesini biar sekalian aku makan. Aaaa. Aaaa. Iba. Iba. Aaaa. Iba. 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 Tidak mungkin. Anak ini akan saya makan. Hei, ayo. Ayo kita serang. Ayo. Tidak akan mengecut kalian. Hei, raksasa lepaskan raksasa. Bu, lebih baik kita. Kita lari, Bu. Kita berbantuan. Kita, ya. Terima kasih. Buktinya, mereka malah kabur. Bukannya malah nolongin kamu. Tidak mungkin. Mereka masih akan datang untuk menolong aku di sini. Dan mereka masih sayang sama aku. Lalu mereka akan nangkep kamu dan raksasa jahatmu itu. Oh, ya. Kita lihat aja nanti. Apakah orang tua kamu akan menjemput kamu? Atau mereka akan membiarkanmu jadi tulang belulang di sini dan memilih punya anak yang baru? Enggak. Enggak. Mereka gak akan ngebiarkan aku di sini. Dan mereka gak akan milih untuk punya anak baru lagi. Kamu bohong. Kamu jahat. Jahat. Kamu bohong. Kamu jahat. Dasar enak bawel. Aku siri aja kamu biar kamu gak bisa ngomong sekalian. Hilangkan suaranya. Perhatian, perhatian. Semua warga kampung, saya ingin memberi saimbara kepada kalian semua. Barang siapa di antara kalian bisa menemukan putri saya. Maka saya akan memberi kalian 20 juta. Hah? 20 juta? Ini semua benar. Mbak. Aduh. Gimana caranya ya biar Dhani tahu? Hah? Aku harus kasih tahu Dhani. Kalau ada saimbara begini nih. Hah? Kaburah aja. Dan barang siapa yang berminat? Silahkan daftar sama siudin. Dan tolong sebarkan berita ini ke seluruh kampung. Dhani, atur. Iya. Siapa yang berminat? Silahkan mendaftar kepada saya. Siapa yang tidak berminat dengan uang 20 juta? 20 juta? Ini hari orang mati juga berminat. Tapi kan, raksasa itu gede banget. Apalagi serem loh ini. Siapa yang mau deket-deket sama dia? Saya mah. Mendingan oga. Saya, Pak. Saya mau daftar, Pak. Saya mau ngelakuin apa saja buat uang 20 juta itu. Soalnya buat anak saya, Sinatar. Saya mau daftar, Pak. Abis tititin mau minta buru-buru dikawinin sih, Pak. Saya kan nggak punya uang. Ya sudah. Sekarang siapa yang mau daftar duluan? Hah? Siapa? 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 Udah dong, Bu. Kamu jangan nangis terus. Kamu itu... Marah tambah bikin ayah busing aja. Udah diam dong. Ini gimana sih? Orang anak kita hilang. Ibu nggak boleh nangis. Iya, iya, iya. Dasar perempuan. Misalnya cuma nangis saja. Udah diam. Itu belum seberapa tituh. Semakin lama, kamu dan istrimu akan semakin menderita karena kehilangan anakmu satu-satunya. Raksasa hitam. Sekarang juga, kamu pergi ke perkebunan Tito dan obrak-abrik semuanya. Ambil semua ternaknya. Biarin aja laki-laki itu jatuh. Miskin sekalian. Baik ratuku. Jambang! 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 Kamu kok ada di sini? Ntar, kalau Patito tahu, dia bisa marah lho. Aku cuma mau kasih tahu kamu, Dani. Bahwa Patito punya sayembara. Sayembara? Iya, sayembara. Kalau ada yang bisa nyelamatin anaknya yang diculik raksasa itu, maka dia akan mendapatkan hadiah sebesar 20 juta. Tina! Tina diculik. Jadi, kalau yang bisa nemuin dia, dapat 20 juta. Gempa-gempa ini. Bukan. Bukan gempa. Itu lihat. Raksasa hitam. Bau lagi. Bau lagi. Bau lagi. Iya. Aduh, kalau begini. Saya tidak mau ikut sayembara. Bau lagi. Bau lagi. Bau lagi. bawa lagi. Apa? Raksasa itu memakan semua ternak dan perkebunan saya? Iya, Pak. Iya. Mereka juga yang mengikuti sayembara. Semuanya mengundurkan diri. Tidak mau mengikuti sayembara, Bapak. Untuk menyelamatkan Neng Tina dari sergapan raksasa itu. Bagaimana dong, Pak? Tin. Kamu yang mengikuti sayembara itu. Kamu yang melaksanakan. Pak, bukannya saya tidak berani. Tapi rasanya tidak mungkin, Pak. Kenapa, Din? Kenapa? Terus terang, Pak. Saya juga takut, Pak. Maafkan saya, Pak. Percuma, Pak. Percuma saya gaji kamu besar-besar tapi kamu tidak ada manfaatnya. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya, Pak. Udah serap! Baik, Pak. Baik. 20 juta? Iya, Bu. Waktu itu bisa buat bayar hutang-hutang Bapak kepada Pak Tito. Ini kesempatan kita, Bu. Ibu mengizinin Dhani, kan? Tapi Dhani, itu pekerjaan yang berbahaya. Bisa-bisa kamu dimakan sama raksaksa itu. Bu, Dhani percaya sama doa Ibu. Kalau Ibu doain Dhani, Dhani pasti selamat pulang ke rumah. Dhani, anakku. Ibu benar-benar beruntung punya anak sebaik kamu, nak. Jadi, Ibu mengizinin Dhani, kan? Iya. Tapi kamu harus janji sama Ibu. Kamu harus hati-hati. Dan kamu juga harus menjaga diri kamu dengan baik. Ibu akan selalu berdoa buat kamu, ya sayangnya. Biar kamu pulang dengan selamat. Biar kita kehilangan rumah. Tapi Ibu tidak mau kehilangan kamu, nak. Iya, Bu. Dan dijanji. Sampai jumpa. Eh, anak manis. Kasian sekali kamu dari tadi. Diam aja. Coba kalau dulu aku jadi menikah dengan ayah kamu. Mungkin aku sekarang punya anak juga sebesar kamu. Kamu tuh gak akan bisa keluar dari sini. Kamu cuma akan jadi tulang di sini dan kamu punya orang tua yang gak akan peduli sama kamu. Apa? Aduh, saya gak dengar. Oh, iya. Saya lupa. Kasian kamu, ya. Kamu kan gak punya suara. Lebih baik kamu tidur aja daripada kamu bikin rusuh di sini. disini. Aduh, kamu semua, Iyak어요. Sekarang aku bisa tenang Lihat aja Dito Aku akan buat kamu kalang kabut sendirian Aku akan sihir istrimu juga Agar dia tertidur terus selama-lamanya Rasakan kamu Dito Permisi Pak Tito Pak Tito Permisi Pak Pak Tito Bu, bu, bangun bu Eh bu, itu mungkin Siti nak pulang bu Ayo, bu Eh bu, bu, bangun bu Eh bu Kamu ngebangunin saya masih pagi-pagi buta begini Hah? Katanya anak saya sudah pulang, mana dia? Bukan itu pak Masa Neng Tina sudah pulang? Bagaimana caranya? Orang yang mau menyelamatkan saja baru ditemukan sekarang Iya, iya, iya Kalau itu mana? Mana? Mana orang yang mau menyelamatkan anak saya? Ini Si Dani Dia mau minta izin untuk mengikuti saya embara bapak Eh Dani Kamu itu Aduh Enggak, enggak, enggak Saya enggak setuju Orang yang saya butuhkan untuk menyelamatkan anak saya itu Harus berbadan kekar Besar Enggak seperti kamu Kamu itu masih kecil Mana bisa Melawan raksasa yang segede setan Enggak, saya enggak setuju Pulang sana Pak Saya mohon Tolong izinkan saya ikuti saya embara itu Saya janji Saya akan berusaha sekuat mungkin Untuk ngelamatin Tina pak Tolong Saya yakin pak Tuhan akan melindungi saya Nanti kalau saya berhasil Saya enggak minta apa-apa Saya cuma pengen Utang-utang almarhum bapak saya Dunasi Dan juga Kambing saya, si Jampang Dikembalikan pada saya Tidak apa-apa Saya tidak mendapatkan 20 juta itu Asal dua permintaan saya tadi Dikabulkan oleh bapak Ya sudah Saya setuju Dengan dua syarat yang kamu berikan itu Tapi ingat Kamu Tidak dapat yang 20 juta itu Oke Iya pak Oh iya Satu lagi Satu lagi Saya masih ngantuk ini Saya minta Supaya bapak tidak ngelarang si Tina Untuk berteman dengan siapa saja Termasuk saya Ya 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 Kalau cuma itu Boleh boleh Jadi Tiga syarat Ya Tapi ingat Dene Kalau kamu Di hutan sana terjadi sesuatu Terhadap diri kamu Saya enggak Bertanggung jawab Oke Iya pak Terima kasih Kalau begitu Saya langsung berangkat sekarang Pak Tito Maaf Kalau ada orang yang mau menyelamatkan Neng Tina Selain Dani Apakah Uang yang 20 juta itu Masih berlaku Din Ya jelas Masih berlaku Itu jelas Buat yang menemukan Anak saya Kalau anak kecil itu Si Dani itu Enggak mungkin bisa dapat Belum sampai hutan juga Pasti dia udah mati Sudah Kamu urus Cari orangnya Sudah Baik pak Kalau begitu Saya akan pergi juga bersama Dani Untuk menyelamatkan Neng Tina Kalau Neng Tina pulang bersama saya Berarti uang 20 juta itu Berhak jadi milik saya Dani Dani Apa Pak Udin Saya Diutus oleh Pak Tito Untuk nemenin dan menjaga kamu Selama kamu dalam perjalanan Menyelamatkan Neng Tina Paham Oh ya Aduh syukur deh kalau gitu Kalau sama Pak Udin Saya jadi lega deh Kamu tahu Arah kemana Jalan raksasa menyekap Neng Tina itu Aduh Saya juga gak tahu dimana Pak Udin Pak Udin kira kamu sudah tahu Gimana sih kamu Aku tahu Tempat persembunyian raksasa hitam itu dimana Pak Udin Dengar gak tadi Siapa yang ngomong sama kita Hah Iya Ada suara Tapi tidak ada orangnya Jangan-jangan Jangan-jangan apa Jangan-jangan Pak Udin Bu Bangun Bu Eh Bu Bangun Bu Kamu abis nangis seharian kok Malah tidur gak bangun Bangun Ayo bangun Bu Eh Bu Bangun Kamu sakit apa Tapi Tapi Kamu Kamu gak bangun Bangun Kenapa ini Ya Ya Tuhan Kamu Kamu kenapa sih Bu 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 Bangun Bu Hei Bu Bu Ya Tuhan Ya Tuhan Apa lagi Apa lagi nih Rasain kamu Tito Sekarang kamu pasti sedih sendirian Sedih karena ditinggalin sama istri dan anak kamu Tapi itu belum seberapa Dibandingkan dulu saat kamu meninggalkan aku Siapa yang ngomong nih Tunjukkan wujud kamu Aku ada di atas kalian Jadi Yang ngomong tadi itu Burung kakak tua Kamu Iya Iya Jadi kamu Bisa menunjukkan Dimana Neng Tina diculik Bisa Jadi Jauh banget ini Gak apa-apa lah Pak Udin Saya gak akan nyerah Buat mencari Si Tina Pokoknya Saya harus nemuin dia sekarang Ya Kalau begitu Pak Udin juga tidak akan menyerah Ayo Maju terus Pantang mundur Pak Udin Siap tempur Makasih bro kakak tua Sama-sama Nanti Kalau kamu butuh petunjuk lagi Kamu bisa panggil aku Kamu bersiul aja Tiga kali Aku akan segera datang Menemuimu Baiklah Sampai ketemu lagi Burung kakak tua Iya Yuk Baudin Iya Iya Sampai ketemu 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 Iyalah Iyalah Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Kamu pikir Badannya krepeng Seperti kamu Aduh Kok gitu Gawatong Gimana Saya bisa mengalahkan Sampai ketemu Ke badan saya Kesekecil ini Saya tahu Pokoknya Saya harus cari cara Gimana caranya Buat kalahin Raksasa hitam itu Pak Udin Apa-apa Kita minta bantuan Sama burung kakak tua aja Ya sudah Panggil burung kakak tuanya Iya Eh Dhani Biar aku saja Yang memanggil burung kakak tua itu Udah Udah Bersi aja deh Iya Iya Ada apa Kalian memanggilku Burung kakak tua yang baik Iya Kami minta petunjuk Eh Gimana caranya Supaya kami bisa mengalahkan Raksasa hitam yang besar itu Oh Untuk melawan raksasa hitam itu Hanya raksasa putih yang bisa Ah Burung kakak tua Eh Dimana tempat tinggal raksasa putih itu Raksasa putih itu Sekarang sedang dikutuk Oleh raja penyihir Karena dia tidak mau Menuruti perintah raja penyihir Kalau kamu menemukan Bongkahan batu yang besar Tepat Kencini batu itu Raksasa putih Akan terbebas dari kutukan raja penyihir Dan dia akan menolongmu Saya ngerti burung kakak tua Saya akan melakukan Apa yang dikatakan oleh burung kakak tua Semoga kamu berhasil Makasih burung kakak tua Eh Dani Cepat kita cari Bongkahan batu Mumpung saya kebelet pipis Ayo 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 Wodhi Ada batu Wodhi Cepat kencingin Minum yang banyak Cepat kencingin Cepat buka celana kamu Iya Bantu yang mana Ini Baudhin Ini Baudhin Iya Iya Ayo kita kencingin Semua kencingin Semua Semua Nih Saya bawain kamu makanan Kurang baik apa sih Saya sama kamu Ayo makan Baik Mungkin dengan ini Kamu baru mau makan Suara aku Suara aku udah kembali lagi Aku bisa bicara lagi Sekarang makan Aku gak mau Aku cuma pengen keluar dari sini Tolong biarin aku bebas Oh Baik Kalau begitu caranya Kalau kamu masih gak mau makan Aku akan mendatangkan ular yang besar Untuk menemani kamu di ruangan ini Biarin aja kamu yang dimakan sama ular itu Satu Dua Enggak Aku gak mau makan Aku cuma pengen keluar dari sini Tiga Tunggu Iya deh Aku bisa makan Tapi jangan datangin ular itu ke sini Aku takut Kena kan Kamu saya kerjain Menyenangkan sekali Bisa meras dendam Kamu jahat Kamu nena sirin jahat Pantes aja ya Aku ninggalin kamu Kamu itu jahat Apa? Kamu bilang saya jahat Kamu bilang saya jahat Kamu bilang saya jahat Oh Udah nih Pak Udin capek nih Sama Aus lagi Soalnya dari tadi Pak Udin mengeluarkan air terus Pak Udin Apa? Tunggu Pak Udin Tunggu apa? Memang kamu saya tinggal? Enggak bukan Lihat nih Lihat Ini batu apa-apa Ini gede banget Lebih gede daripada batu yang tadi kita temuin Pak Udin Wah Danie Iya Danie Iya Pak Udin yakin Yakin apa? Batu raksaksanya ini Pasti Raksaksa putih itu Ada di dalam batu ini Danie Iya Cepat kencingin Cepat kencingin Iya cepat Kalau Pak Udin Tidak mungkin Sebab Pak Udin Sudah kehabisan cairan Iya yaudah deh Cepat cepat Iya ya ya Cepat buka celana kamu Sabar Nafsu banget sih Iya Cepat Eh Gue rasa Mungkin Udin Kenapa itu Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih. 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 Sampai beri di sini. Maudin! Janti kita ke sana, Maudin! Ayok! Kita ikuti terus! Wah, ini ada lagi! Dhani, sudah sejauh ini kita belum menemukan raksasa hitam? Iya nih Pak Udin, raksasa hitamnya mana ya? Iya Udin, ini gempaan nih, di dalam ada raksasa hitamnya Udin, iya nih Raksasa hitamnya Pak Udin, kubut-kubut Udin, 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 Udin Hei, siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke daerahku Main doang Hei, raksasa hitam Raksasa hitam, ini menjadi bagianku Makasih ya raksasa putih Jadi ngerepotin terus Iya, memang kalau hal yang begini, urusan kamu Iya Hei, raksasa putih Kenapa kau ada di sini? Bukannya kau disihir menjadi batu Hah? Itu bukan urusanmu Sekarang kau menyerahlah Dan kembalikan anak yang telah kau culik itu Tidak mungkin Jangan pernah berani Mencampuri urusanku Jadi sekarang apa mau? Mauku Kau bertarung denganku Ahahaha Ah 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 Laksa seperti kamu Bisa lawan dia Tenang Dhani Dia bukan lawanku yang tangguh Jadi aku bisa mengalahkannya Kecil Bagus Nah sekarang kita lanjutkan perjalanan Nanti keburu malam Raksasa Putih Kamu jangan kemana-mana ya Harus dekat-dekat dengan kita Biar keadaannya aman terkendali Tunggu Dhani Biar kamu gak capek Kamu naik saja di kakiku Bener ya Naik ke kakinya Naik kakiku Ayo 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 kita jalan ya Apa? Kamu digalir sama Raksasa Putih Ngapain Raksasa itu jari gara-gara sama kita sih? Siapa mereka? Kenapa ada anak laki-laki yang bermalam bersama Raksasa Putih itu? Apa yang mereka lakukan di hutan ini? Anak laki-laki Apa mungkin itu Dhani? Apa Dhani akan datang menolong aku? Kira-kira sekarang Tina lagi ngapain ya? Mungkin dia sedang disiksa sama Raksasa Hitam Disobek-sobek Hush, Udin Belum kayak gitu Mudah-mudahan Tuhan akan minum dan menolong dia Dhani Lihat ini Aku bawa ikan untuk dibakar Ikannya masih seger Dhani Aku boleh ambil dari sungai Aduh Raksasa Putih Kamu memang benar-benar baik Tangkap Dhani Makasih ya Kamu memang Raksasa yang paling baik serunia Kebetulan perut saya sangat lapar Dari tadi keroncongan terus Iya bunyi Iya Hadirkan segala iblis Setan dan penguasa api Hadirkan dalam api unggun itu Hadirkan semuanya Tunggu, Tunggu, Tunggu Tunggu, Tunggu Raksasa Putih Makasih ya Udah nolongin kami lagi Jadi Repotin terus Kurang ajar Raksasa Putih itu bisa mengalahkan iblis api Apa sebenarnya maksud mereka datang ke hutan ini Aku harus mencari tahu yang sebenarnya Raksasa Putih Kamu gak tidur semalaman ya Tidak Dhani Aku kan sudah berjanji Akan menjaga kamu semalaman Makasih ya Paudin Ayo cepat bangun Kita lanjutkan perjalanan kita lagi Ayo Udah cerah nih arinya Bagaimana sih Pak Udin lagi mimpi enak juga Pak Udin mimpi menemukan makanan-makanan yang enak-enak Baru mau dimakan Kamu bangunin Ya Pak Udin Kalau saya tahu Pak Udin mimpi kayak gitu sih Saya bangunin Pak Udin pas Pak Udin udah kenya kali Yaudah deh Ayo kita lanjutkan perjalanan kita Pak Udin Pak Udin kan mau makan yang enak-enak kan Biar cepat pulang kan Ya oke Ayo Kita mau berangkat dulu ya Jadi mereka datang untuk membebaskan tawananku Jadi si Tito itu menyuruh orang-orang untuk membebaskan anaknya Mereka gak akan berhasil Karena aku tidak akan terkalahkan Karena aku adalah wanita paling sakti sejak kateraya ini Kak Emma Sudah lama sekali aku mencari kakak di seluruh hutan di Nusantara ini Akhirnya kita ketemu juga kak Putri Ngapain kamu disini Ngapain kamu cari-cari saya Aku mencari kakak untuk mengambil kembali buku pintar sihir milik guru Sebaiknya kakak kembalikan buku itu sekarang juga Atau kakak akan menisau Langkai dulu mayat saya Baru kamu bisa mengambil buku pintar sihir itu Terima kasih telah menonton Mampus kamu putri Sekarang rasakan ajian perubah jelmahku Kak Emma Kakak jangan pergi kak Kakak harus kembalikan wujudku yang asli Rasain kamu Lain kali jangan coba-coba melawan aku Aku bukan lawan kamu Aku harus bagaimana sekarang Aku harus mencari tongkat saktiku Kalau aku sudah menemukannya Maka aku akan berubah lagi seperti semula Tolong Tolong Ya saya mendengar Tapi dimana orang yang minta tolong itu Iya dimana Eh dimana Oi dimana Siapa yang minta tolong Dhani Ular Dhani Iya pak Tenang tenang Aku bukan ular yang jahat Aku terluka Kamu Kenapa terluka Waktu aku lagi mencari tongkat saktiku Tiba-tiba muncul elang yang langsung menyerangku Untung aku bisa lolos dari elang itu Yaudah Kalau gitu Biar saya yang mengubati kamu ya Dhani Hati-hati Dhani Ini ular Bukannya cacing Iya pak begini Tenang pak begini Iya iya Saya bisa Ular Ini obat yang paling mujarab Kata ibuku sih Ini bisa nyembuhin segala berbagai penyakit Semua Semua Iya Ini juga Ibu Buatan Ibu aku Barusan ibuku ngasih Ini gak paham din Iya Ntar lagi juga sembuh Lihat aja nanti Bener Kamu bener Luka saya sudah sembuh Terima kasih ya di kecil Iya Sama-sama Ular Ngomong-ngomong Kan nama aku Dhani Nama kamu siapa Nama saya Putri Sebenarnya saya manusia Tapi seorang penyihir Udah menyihir saya Menjadi ular begini Dari suara kamu Pasti kamu Orangnya cantik Pak Udin Saya ingin jadi manusia lagi Tapi Saya harus menemukan tongkat sakti saya dulu Tongkat Tongkat Kalau gitu Biar Kita yang mencari tongkat Namu itu ya Terima kasih Dani Tapi bagaimana Kita kan harus menyelamatkan Yang Tina dulu Iya Tolonglah aku menemukan tongkat saktiku dulu Aku akan membantu kalian Mencari apapun yang kalian inginkan itu Yaudah deh Mendingan kita tolongin dia aja dulu Baru kita lanjutin Nyamatin Tina ya Ya sudahlah Yuk kita cari tongkatnya Ayo 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 Ngajar Ngapain si putri ikut-ikutan Cari masalah sama aku Heh Raksasa hitam Pasar malas kamu Bodoh Ngapain kamu enakin-enakan disini Sekarang juga Saya perintahkan kamu Untuk menghalangi mereka Sampai ke tempat ini Beri mereka angin ribut yang kamu punya Pokoknya Saya gak mau denger kamu kalah lagi Baik ratuku Tolong aku penyihir Kembaliin wujud aku seperti semula Aku mau jadi manusia lagi Kamu pikir saya mau menuruti perintah kamu anak kecil Hah Saya tidak akan pernah merubah kamu jadi manusia Biar aja selamanya kamu jadi ayam seperti itu Karena itu Memang sudah tak dihidup kamu Ngerti? Putri Tongkat saktimu Sudah saya temukan nih Denny Cepat arahkan tongkat itu ke tubuhku Iya Denny Cepat Cepat Oh iya Terima kasih Dani Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menolong aku Iya Oh iya Putri Ini tongkatnya Ternyata Bener-bener Neng Putri cantik sekali Aduh Ketahuan Dari suaranya Merdu Ah Pak Udin bisa aja Emang Pak Udin tuh pinter Nayu Ya terima aja lah Jadi kalian berdua sedang mencari tempat persembunyian raksasa hitam itu Untuk menolong teman Dani ya Iya Neng Putri Mau ikut sama kita enggak? Karena kalian sudah menolong aku Maka aku akan ikut kalian Untuk membantu memenolong anak itu Terima kasih ya Putri 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 Hei Dagojar Kau mau berbuat janteng ya? Hei monyet putih Ada apa lagi kamu ke sini? Hei Kau jangan bicara keras-keras Mulutmu itu mau bangke Masih mending aku mau bangke Daripada kamu Bau kentut hijau Ayo lah Ayo lah Ayo Ayo Hei, rasa cua hitam, punya lu ketinggalan? Putri kita, putri kita, putri! Kamalukan! Kenapa aku punya pembantu yang tolong seperti kamu? Udah hitam, goblok! Selalu kakak sama raksasa putih! Kenapa?! Maaf, Radoku! Saya tidak tahu bahwa ilmunya itu lebih tinggi daripada saya! Lah, alaksananya! Dasar gak berguna! Air ajaib! Air ajaib! Bukalah segala penghalangku untuk melihat semuanya! Bukalah! Mereka semakin dekat aja! Seperti ini aku harus turun tangan sendiri untuk menghalangi mereka sampai ke tempat ini! Kaya ada suaranya! Minta tolong! Tolong! Dani, Pak Udin! Dani, Pak Udin! Iya sih? Suaranya dari arah sana! Dari sana! Tolong! Eh! Dani! Perut saya bungkus! Putri, bagaimana ini? Tolong! Tolong lepaskan ikatan saya! Tenang, tenang! Dia saya yang menolongnya! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih! Siapa nama kamu? Kok kamu bisa ada di sini sih? Nama saya Toro! Sebenarnya... Saya ini... Saya perampok! Waktu saya sedang merampok... Saya kepergok sama orang-orang kampung! Dan mereka membawa saya ke hutan belantara ini! Dan menyikat saya di pohon ini! Untuk kalian segera datang menolong saya! Iya! Kalau tidak... Mungkin saya sudah menjadi santapan binatang buas! Tapi saya mau bertobat! Apakah... Kalian tahu... Jalan keluar dari... Hutan ini? Baiklah! Kalau begitu... Kamu ikut kami saja ya! Saya juga sudah mencari teman saya! Baiklah! Dani! Kok dari tadi... Pak Udin nggak kelihatan? Ui! Pak Udin! Danian! Dia ngetinggalan lagi! Ayo kita cari! Dani tolong! Putri tolong! Putri tolong! Putri! Cepat tolongin Pak Udin! Iya iya! Menang-menang! Aku akan menolongnya! Tolong! 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 Terima kasih Putri! Terima kasih Putri! Terima kasih Putri! Sama-sama Pak Udin! Oh iya! Pak Udin! Iya! Ini Toro! Dia juga mau ikut sama kita! Iya iya iya! Tidak! Kurang ajar! Mereka pikir mereka bisa melawan aku! Lihat saja! Ini Tohono. Jika itu pak Udin... dia. Sama Patu... Sama Patu! Baik! Baik! Sama Patu... Sama Patu... Sama Patu... titik-titik titik-titik putri ini siapa ini ini kenapa ini putri aku juga gak tau tenang Dhani, ini akan menjadi urusanku reksa seperti, tolong tolong Dhani, dagingnya lucat sekali Dhani pakai kecap lebih enak tenang aja nih Dhani, ini mah urusanan kecil aku bisa ratasi semua ini aduh, ma ada titik, ma aduh, ma tenang saja raksasa aku akan menolongmu aduh, ma makasih, ma makasih, putri aku terpaksa harus mengeluarkan senjata pamungkasku untuk menghalangi pandangan mereka kepada gua ini tapi kalau aku melakukan itu kekuatanku akan terkura sebanyak dan perlu sepuluh tahun untuk memulihkannya hadirkan kabut, segala kabut tabir, segala tabir untuk menghalangi pandangan mereka ke gua ini hadirkan 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 apa, jadi barusan kamu membuat banteng gaib biar orang-orang penolongku gak bisa masuk tentu saja memangnya memangnya kenapa kamu jahat kenapa kamu lakuin itu keluarkan aku dari sini aku pengen pulang aku pengen bertemu sama ayah dan ibuku kan aku sudah bilang anak manis kamu itu selamanya akan jadi tulang belulang disini dan kamu gak akan pernah bisa lagi ketemu sama orang tua kamu sampai kamu mati ngerti? tunggu sebentar bukannya bukannya kita udah ngelewatin dua perbukitan Pak Udin terus tempat persembunyian raksasa jahat itu di perbukitan yang kedua kan tapi kok kita gak sampai-sampai ya? ya saya sudah tahu eh dan nih bagaimana kalau kita panggil lagi itu burung kakak tua dan tanyakan dimana tempat persembunyian raksasa jahat itu? dia hahaha bener iya mana burung kakak tuanya? kok gak dateng-dateng? eh Dany ayo coba lagi iya Pudin syukurin kalian semuanya kalian gak akan berhasil menemukan tempat persembunyianku ini hahaha aku dateng wah burung kakak tua kamu gak pengen aja sih? lama banget dateng ya kirain aku kamu gak bakal dateng lagi ke kita aduh maaf Dany aku ketiduran tapi sekarang aku sudah disini kan? terus ada apa kamu memanggil aku? begini kakak tua katanya tempat persembunyian raksasa hitam itu ada di perbukitan yang kedua nah ini kita sudah sampai di tempat perbukitan yang kedua kenapa tempatnya belum kelihatan juga? dimana dong? iya kakak tua tolong dong jelasin dimana tempatnya biar kita gak bingung kita harus kemana lagi kalian gak perlu kemana-mana lagi kalian sudah sampai di tempat persembunyian raksasa hitam itu ah jangan-jangan burung kakak tua itu bohong kali aku gak pernah bohong kan saya bilang kalian sudah sampai di tempat persembunyian raksasa jahat itu nah disini tempatnya maaf maaf kakak tua gitu aja kok marah tenang aku akan menerawangnya bener dani ini adalah tempat yang kalian cari tapi tempat ini diselimuti oleh dining gaib dining gaib? ini termasuk ilmu sihir yang paling tinggi di perguruanku ternyata dia sudah menguasainya dia? dia siapa Tuan Putri? raksasa hitam yang kalian cari itu tinggal disini bersama seorang penyihir yang sangat jahat dia adalah murid guruku yang telah mencuri kitab sihir kami terus? apa yang harus kita perbuat? tenang saja aku akan mengatasinya kurung ajar dari mana dia bisa melakukan itu? hei raksasa hitam saya ratuku aku perintahkan kamu sekarang juga menyerang mereka jangan sampai mereka sampai ke tempat ini ayo cepat ayo baik baik ratuku jago ben cari berapa kecoh yang digerak Gua habiskan kalian semua Malam ini juga Tenang dan Kami ini jadi urusanku Apa kamu bilang? Hei raksasa putih Jangan taruh sumber kamu berbicara Buktikan dulu Baru bicara Jadi kau pelangi sama aku Ayo Hei Gak emang Itu guenya Kasih tinggal disana Dina Dina Kamu dimana? Dina Dini aku Dini Ini aku Dini Aku disini Aku udah disihir jadi ayam sama penyihir jahat itu Cepat tolong aku Yaudah Kalau gitu Aku akan melomoh Hei raksasa putih Kamu harus rasakan sujata pukul Perkenalkan Tampak ajai Mampus kau Kali ini kamu menang Raksasa putih Rasakan sujata pukul Perut Membucit Kali ini dia Membucit Kali ini dia Kali ini aku Merekte Kali ini MID Meskua Ya paragus Aku menang, aku menang. Kita jari tumpang apapun lagi, ayo. Dhani, dimana Tina? Dimana Tina? Ternyata, Pak Udin beri jahat terhadap saya. Iya! Kenapa? Kamu pikir saya rela kamu pulang bersama Tina? Kamu pikir saya rela saya kehilangan 20 juta itu? Saya akan pulang bersama Tina dan saya akan menerima uang hadiah 20 juta itu. Dari Pak Tito. Paham? Enggak. Aku gak mau pulang sama Pak Udin. Aku maunya pulang sama Dani aja. Dengar! Dengar itu! Hei! Hei! Kalian kira cuma kalian berdua yang mau mendapatkan uang 20 juta itu? Saya juga mau! Cepat serahkan ayam itu! Ayo serahkan! Hei! Serahkan! Gila! Gila! Putri! Lepas! Kalian memang manusia jahat! Kalian manusia yang gila harta! Saya akan menghukum kalian! Jangan! 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 Kamu sudah menemukan temanmu, Dani? Sudah, Putri. Tapi dia berubah jadi ayam. Kamu gak usah khawatir. Karena sebentar lagi teman kamu akan berubah menjadi manusia. Kamu taruh aja di situ. Ya. Dina! Aku sudah berubah! Aku sudah berubah jadi manusia lagi! Makasih, Putri! Aku sudah berubah, Dani! Dina! Dina! Ini... Ini berkah, bukan? Kamu sudah berubah jadi manusia lagi! Syukurlah! Putri! Terima kasih, Putri! Bu! Bangun, Bu! Tolong bangun, Bu! Maafkan semua kesalahan saya! Bangun, Bu! Bu! Jangan biarkan saya sendirian, Bu! Bu! Ayah! Bu! Akhirnya... Akhirnya kamu bisa bangun, Bu! Sudah seminggu saya... Saya menunggu kamu bangun! Emangnya... Kenapa ibu bisa bangun, ya? Iya, Bu! Kamu sudah... Sudah seminggu tidak bangun-bangun! Tapi syukurlah sekarang kamu sudah bangun, Bu! Ya, bener ya! Bercanda nih, Ayah! Enggak, Bu! Saya bener-bener, Bu! Kamu sudah seminggu! Ya, ya! Tina mana? Tina udah pulangan, ya! Tina! Belum, Bu! Saya juga sudah mulai putus asa! Tina, ya! Tina! Tina, ya! Tina kenapa nggak pulang? Tina! 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 Benar! Sem castle? Ya! Saya berlari! Ya saya berlari! Yo! Pak, Pak Tito Pak Tito Pak Tito Apa sih? Dan Tina sudah pulang, sudah kembali Iya Pak, sudah kembali Apa? Apa? Tina sudah pulang, sudah kembali Ibu udah sehat Eh, kalau memang sudah balik Mana dia? Bawa sini Dia menuju kemari Pak, sama si Dhani Dhani? Dhani Si Dhani sudah pulang Ibu Dhani? Dhani anak saya? Iya, sekarang dia sudah berhasil nyametin si Tina Anaknya Pak Tito Sekarang dia lagi nganterin pulang ke rumahnya Yaudah, makasih ya Bu ya Saya nyusul Dhani dulu Ibu 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 juga kangen sama kamu, sayang Dani Dani Terima kasih atas kebaikan kamu menyenangkan Tina Terima kasih ya Dani ya Sama-sama Pak, Ibu Dani 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 Ibu Dani Dani Ibu Ini saya sudah Sudah berbuat tidak baik sama kamu Iya Pak Saya senang anak saya dan anak bapak sudah kembali dengan selamat Dan mengenai hutang-hutang kamu Semuanya akan Akan saya lunaskan Saya Saya sangat berterima kasih Atas kebaikan anak kamu dan kamu Makasih banyak ya Pak Tapi Kambingnya boleh saya bawa sekarang kan Iya Boleh Kapan saja kamu mau Silahkan Silahkan kamu ambil Bu Kambing berbisik Iya Makasih Dan Iya makasih Ya kan Bu Dani selamat kan Iya nak Sampai jumpa. 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 Saya akan turut diserbuah berita Bapak Tapi jangan sakiti anak saya Saya mohon jangan Bagus Bagus Kamu harus menandatangani perjanjian ini Surat perjanjian? Surat perjanjian bahwa kamu tidak akan menuntut apa-apa Atas penyelamatan anak kamu terhadap anak kami Dan kamu harus membayar seluruh hutang-hutang kamu Juga rumah dan kambing kamu akan menjadi milik kami Apa? Apa? Udah cepetan tanda tangan nih Kamu mau Hah? Mau anak kamu mati? Baik Kalau kamu tidak mau menuruti permintaan saya Anak kamu akan dibakan ular Satu Dua Tiga Tuhan Ayah sama ibu Kenapa sih jahat sama ibunya Dani dan Dani? Kan mereka sudah menolongin aku Tina Tina Kamu ngapain kesini? Jangan ikut camur urusan ayu dan ibu Ayo sama ibu jahat Kan kasihan Dani Eh Tina kamu itu anak kecil Nggak ngerti urusan orang tua Udah pulang kamu Ayo Ayo turunin Satu Dani Dua Tiga turunin Jangan Hal Tidak Ha 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 Tidak, kalian harus minta maaf sama Dhani dan ibunya. Tidak, kalian tidak boleh berbuat jahat lagi. Iya, saya minta maaf tadi. Saya berjanji, saya tidak akan berbuat jahat lagi sama kamu dan ibu kamu. Dan saya akan membebaskan semua hutang kamu. Saya janji. Dhani, Tina, kamu bilang raksasa Putih. Tolong, atasin kami. Tolong. Raksasa Putih, sudah, turunkan mereka. Baiklah, Dhani. Tapi ingat, kalau mereka berbuat jahat lagi, akan kuhancurkan mereka. Murni, Dhani. Maafkan kami berdua. Kami, kami tidak akan melakukan kesalahan lagi. Kami tombak. Sekali lagi, kami minta maaf. Terima kasih ya, raksasa Putih. Sama-sama, Dhani. Iya, Dhani. Ibu Tina, dadah. Sama-sama, Dhani. Sampai jumpa. Hari ufuk timur hingga ke ujung barat, terukir dengan indah jejak langkahku. Sampai jumpa.